Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan nama saya Jofi dan pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan 3 game Android FPS lawas milik Gameloft yang masih tetap seru untuk dimainkan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini untuk mendukung video saya ini oke dan ya, seperti yang kita tahu Gameloft merupakan salah satu developer terbaik hingga sekarang dan salah satu game FPS mereka sangat bagus apa saja diantaranya, mari kita mulai pertama, ada Modern Combat 3 ya, nama ini pasti familiar bagi anda yang menyukai game FPS dengan cita rasa konsol di Android game buatan developer Gameloft ini walaupun sudah cukup lama dirilis namun masih sangat worth untuk dimainkan walaupun game ini dibanderol dengan harga yang cukup tinggi yaitu Rp75.000 dan masih diambil-ambil IAP dan juga tidak kompatibel untuk device tertentu terkait yang sering crash dan ngebok untuk beberapa device tertentu tapi game ini masih sangat worth untuk dimainkan karena memiliki gameplay yang solid dan konten yang sangat banyak dan juga grafis yang sangat bagus hingga sekarang untuk gameplaynya kalian bisa lihat di video ini kedua, ada Modern Combat 4 ya, sequel dari Modern Combat 3 ini sangat worth untuk dimainkan karena game ini mungkin merupakan game FPS action terbaik yang pernah saya mainkan karena memiliki grafis yang wow, cerita yang epic, voice act yang profesional dan gameplay yang bervariasi dan juga konten yang cukup banyak ya, walaupun game ini lagi-lagi memiliki IAP serta harga game yang dibanderol cukup mahal yaitu lebih mahal daripada Modern Combat 3 yaitu sekitar Rp99.000 tapi game ini masih sangat worth untuk dimainkan jadi ya, walaupun masih diambil-ambil IAP tapi percayalah game ini luar biasa gameplaynya seperti ini iya, ketiga ada Nova 3 Ya, walaupun game ini sudah tak tersedia di Google Play, namun game ini tetap menjadi salah satu FPS terbaik untuk Android Walaupun game ini juga memiliki beberapa hal yang terasa terlalu standar dan juga terasa tidak terlalu istimewa Salah satunya mode multiplayer yang terasa sangat standar, namun game ini tetap menjadi salah satu franchise game terbaik dari Gameloft Dikarenakan game ini memiliki gameplay FPS yang solid, voice actor yang juga cukup profesional, serta gameplay yang luar biasa dan juga konten yang cukup banyak tentunya Walaupun beberapa hal terasa tidak terlalu istimewa dan juga beberapa pertarungan yang cukup sinematik Dan ya, sayang sekali walaupun game ini sudah tidak tersedia secara resmi di Google Play, namun game ini masih tetap kalian bisa download dengan ya tanda kutip ya sudah lah Tanda kutip ilegal, tapi walaupun gitu game ini sebenarnya gratis, jadi kalian masih bisa mendownload game ini secara legal Dikarenakan sebenarnya game ini gratis, jadi ya sudah terima kasih sudah menonton, maaf jika ada salah-salah kata Bataviklah hidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!